Padahal kan ya, baik Jokowi maupun Prabowo kan dua-duanya damai tuh. Tapi kita-kita ini nih kadang-kadang terjebak pada polarisasi yang bikin kita itu saling serang satu sama lain. Kakak beradik dihukum 6 bulan karena nyebarin hate speech. Emang masih musim ya? Assalamualaikum teman-teman. Nah, tadi belajar dari kasus yang tadi penting bagi kita untuk bisa mengendalikan diri dalam sosial media. Jangan sampai kita jadi orang yang memposting yang sifatnya hoax atau ujaran kebencian. Baik itu posting maupun komentar. Karena semuanya bisa berakibat fatal juga sih bagi diri kita. Ini mirip nih ngingetin saya pada salah satu vlog karyanya Eka Prasetya. Eka Prasetya ini adalah finalis millennial islami. Dia bikin vlog tentang ujaran kebencian yang muncul gara-gara adanya field press ini. Bagaimana kita harus memilih? Pastinya kita harus memilih dengan bijak. Yaitu dengan cara meyakini, menghargai. Meyakini islam di hati dapat kita implementasikan dengan cara. Mendukung calon dengan cara yang sehat. Dengan cara yang menggambarkan bahwa kita seorang pribadi muslim. Masa iya seorang muslim nyebarin hoax? Masa iya seorang muslim nyebarin kebencian? Kalau NT masih nyebarin hoax dan nyebarin kebencian, yakin islam masih ada di hati NT. Padahal kan ya, baik Jokowi maupun Prabowo kan dua-duanya damai tuh. Tapi kita-kita ini nih kadang-kadang terjebak pada polarisasi yang bikin kita itu saling serang satu sama lain. Tapi serangnya bukan gagasan, tapi serangnya justru malah saling mencelak, saling mencacimaki, dan lain sebagainya. Padahal Eka Parsetia bilang, itu kan gak baik buat persatuan kita. Kita boleh meyakini presiden yang kita sukai, yang mau kita pilih. Tapi kita juga harus menghargai pilihan orang terhadap calon presidennya sendiri. Nah teman-teman, ini mirip loh dengan apa yang sudah Allah peringatkan melalui Al-Quran, setidaknya surat Al-Ujarat ayat 11. Nah pada ayat itu, Allah mengingatkan kita untuk tidak mengolok-olok. Allah berfirman, Jadi Allah menegaskan bahwa, janganlah suatu kaum itu mengolok-olok kaum yang lain, karena bisa jadi kaum yang diolok-olok itu justru lebih bagus daripada kita. Jadi Allah sangat secara tegas melarang kita untuk mengolok-olok. Sebelum kita mau mencelak orang lain, sebelum kita mau mengolok-olok, kita harus kemudian melihat dulu. Jangan-jangan justru dosa kita lebih besar ketimbang dosa orang lain. Kejelekan kita justru lebih banyak daripada kejelekan orang lain. Kalau kata Rasul, Tapi bukan hanya itu di Al-Ujarat ayat 11 ini. Allah juga kemudian menyuruh, Dan janganlah kalian memanggil orang lain, memanggil kaum yang lain dengan panggilan yang buruk. Nah jadi teman-teman, yang merasa belakangan ini biasanya buat temannya yang beda pilihan politik, Dengan sebutan yang gak baik, udah harusnya nih stop dari sekarang. Karena Allah dengan jelas melarang kita untuk manggil orang lain dengan panggilan yang buruk. Harus mulai berubah manggil mereka dengan panggilan yang baik. Setuju? Jadi teman-teman, penting nih bagi kita untuk menghindari hate speech, Atau mengolok-olok, atau memanggil orang lain dengan panggilan yang jelek. Karena semua itu hanya akan mengotori kemurnian dan kesucian hati kita. Kalau hati kita udah kotor, jangan-jangan kita gak bisa menjiwai salam kita yang harusnya kita ucapkan setiap hari kepada semua orang. Atau seperti di kaos saya nih, peace be upon you, kedamaian untuk kita semua.